Halo Views, nama gue Yohanes dari Views Intercon Sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan sharing hari ini Mari kita siapkan hati kita dan berdoa Bapak kami ucap syukur untuk hari yang indah ini Dimana kami semua bisa punya kesempatan Tuhan Untuk mendengarkan sedikit lagi dari firmanmu Tuhan Kiranya kau yang buka hati kami, buka telinga kami Biar apapun yang disampaikan boleh meresap dalam hati kami Dan tertanam, tumbuh subur Tuhan Dan orang-orang di luar sana bisa merasakan buahnya Tuhan Dan biar hari ini bukan cuma sekedar menjadi informasi Tapi menjadi sebuah rema Tuhan dalam hidup kami Yang bisa mentransformasi kehidupan setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur Semua katakan, amin Nah, topik hari ini adalah Heart for the Lost Hati bagian terhilang Kita mau baca satu ayat ini bersama-sama Di Lukas 15, ayat 4-7 What man of you, having a hundred ship If you lose one of them, does not leave the 99 in the wilderness And go after the one which is lost until he finds it I say you likewise, there will be more joy in heaven Over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance Nah Banyak orang-orang di hari-hari ini yang menjauhi gereja, meninggalkan Tuhan Karena tidak percaya lagi sama sistem gereja yang dianggap menghakimi ketimbang menerima Ah, isinya situ orang-orang suci lah, gue gak bisa lah, gue terbakar lah Dan lain-lain, banyak-banyak alasan sekali Lebih banyak ngomongin Apa yang kita gak boleh lakukan Restriction Bahkan hukuman untuk dosa ketimbang kasih Sehingga Anak-anak muda zaman sekarang jadi agak males nih Padahal gereja itu tempat orang sakit Yang ingin jadi sembuh Kalau teman-teman kita nih Sakit misalnya Demam berhari-hari Makan paracetamol gak turun-turun demamnya Tapi gak ke dokter juga Kira-kira apa yang kita akan sarankan ke mereka Apakah kita akan Diam saja Biarin aja Tinggalin aja Atau kita akan sarankan mereka ke dokter Sama halnya apa yang kita rasakan jika Melihat teman-teman kita yang belum percaya Tuhan Apa yang kita pikirkan saat kita melihat teman-teman kita Pergi meninggalkan Tuhan atau gereja Apakah kita sedih Apakah kita care Apakah kita punya keinginan buat menjangkau mereka Dan menginginkan mereka kembali Mungkin share kebaikan Tuhan dalam hidup kita Atau justru kita memilih untuk menjauhi mereka Ah sudahlah biarin aja Masih ada orang lain kok yang bisa menjangkau mereka Ah bukan tugas gue Ah bukan urusan gue Nah sebagai anak Tuhan Seorang individu Yang punya kesempatan untuk bisa hidup dalam komunitas Komunitas Kristus terutama Bukan sebagai korporasi Kita lebih punya kesempatan untuk bisa menjangkau hidup orang lain Dengan cara menjadi Alkitab yang mereka bisa baca Tanpa mereka harus buka bukunya Tanpa butuh mimbar kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita kepada mereka Sehingga teman-teman kita Yang terhilang bisa kembali Ke Kristus lagi So not only hurt people can hurt people But heal people can also heal people Mungkin orang bisa menolak gereja Atau rumah ibadah Tapi sulit bukan Kalau misalnya Menolak teman kita yang mau sharing Nah kita sebagai anak Kristus Harus ingat bahwa We are all valuable to God Semua dari kita tuh berharga Di mata Tuhan Setiap kita dibuat unik Dan segambar dengan Dia sendiri Bapak kita Bahkan dikatakan sebagai gembala domba Dia rela meninggalkan kawanan yang lain Hanya untuk mencari satu yang hilang Coba misalkan kita jadi gembalanya Kita punya banyak domba Apakah Saat salah satu domba kita hilang Kita cari Belum tentu Nah gak apa-apa lah Masih ada yang lain Tapi Tuhan Yesus berbeda Dia milih buat cari yang satu itu Segitu berharganya kita There will be more joy in heaven Over one sinner who repents Than over 99 just persons Who need no repentance Ayat yang tadi kita baca sebelumnya So jangan pernah berasa Paling suci deh Jangan berasa kita punya posisi Untuk mehakimi We are all the same Bedanya Kita udah kenal Tuhan duluan aja Dan punya privilege Bisa tertanam di sebuah komunitas Kristus tadi Lalu emangnya kita gak pernah jatuh Pasti pernah kan Kita semua juga masih manusia Di Romans 3 Verse 22 to 23 To Roma 3 Ayat 22-23 Even the righteousness of God Through faith in Jesus Christ To all and on all who believe For there is no difference For all have sin and fall short of the glory of God Yang gue mau tekankan disini adalah Kata-kata all All itu berarti semua Bukan everyone Mau besar, mau kecil, mau muda, mau tua Gak ada satupun yang gak termasuk Di dalam deskripsi ini Kita semua sudah fall short Of the glory of God The only way Buat kita bisa diselamatkan adalah Dengan percaya Dan mengaku Dengan lidah Bahwa Tuhan Yesus Christus Adalah juru selamat Dan satu-satunya Allah dalam hidup kita Jadi Apa yang harus kita lakukan Matius 28 Ayat 19-20 Mengatakan Go therefore and make disciples of all the nations Pasti kita semua pernah mendengar Ayat ini bukan The Great Commission Jadikan semua bangsa Muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Kau menyertaimu Sampai akhir zaman Sebuah perintah yang Kedengerannya Gak mudah ya Tapi itu yang dikendaki Tuhan Buat semua orang percaya Dan janji Tuhan Dia akan menyertai kita Sampai akhir zaman So Gimana caranya kita bisa Ngelakuin itu Nah disini Tiga hal Yang mau gue share Gimana caranya kita bisa Melakukan itu Satu Terus develop God's heart For them Selalu ingat Tuhan gak mau Satupun dari kita Binasa Mau saudara kita Mau teman-teman kita Siapapun Di 2 Petrus 3 ayat 9 The Lord is sunk long suffering Towards us Not willing that any Should perish But that all Should come into repentance Dia mau Menunggu Tuhan itu sabar Gak Mau satupun Binasa Bahkan maunya Semua bisa Balik ke dia Bisa bertobat Ingat bahwa sebelumnya Juga kita diberikan Kesempatan Sama orang lain Maka kita juga harus Pass that on to another You never know How Your small actions Can impact People's lives Kedua Pray Selalu doa Minta Tuhan Arahin Kepada siapa Kita harus Ngomong Kepada siapa Kita harus sharing Kepada siapa Kita harus bicara Dan minta Agar roh kudus Selalu membuat Hati kita Haus akan jiwa-jiwa Seperti yang Dia akan daki Dan ketiga Live a life That reflects Who God is to you Mungkin kita gak perlu Setiap kali bertemu Orang Kita mau berkotbah Kita Share tentang Alkitab Nam Tuhan Tapi siap-siap Jika kita ditanya Seperti di Petrus 3.15 Katakan If anybody ask Why you believe As you do Be ready to tell him And do it in a gentle And respectful way Harus siap kapanpun Untuk sharing Yang kita percayai Kemudian mereka Yang nanya Like the wise says Your actions Can speak Louder Than words Hidup kita Jika mencerminkan Kristus Bisa membuat Orang lain penasaran Dan tanya Kok bisa Atau bahkan Terinspirasi Dan jangan Menjauhi orang-orang Tersebut Tapi kita Seharusnya rindu Buat teman-teman kita Diselamatkan juga Seperti kita Sudah Menerima Keselamatan tersebut Secara Cuma-cuma Dan Menyembah Tuhan Bersama-sama Dengan mereka Save together Serve together Grow together Thank you Itu aja dari gue Tuhan berkati Tuhan berkati